Kabupaten Jumber, Jawa Timur masih berada di zona merah seberan COVID-19 per 15 Desember. Bahkan kasus baru positif COVID-19 meningkat tajam pasca pelaksanaan pilkada serentak. Untuk menurunkan status zona merah, tim Satgas Gencar melakukan penyemprotan disinfektan di perkantoran. Kasus baru positif COVID-19 di Kabupaten Jumber mengalami peningkatan pasca pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember lalu. Kasus baru mencapai angka tertinggi, yakni 147 dan 149 pasien dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini membuat Kabupaten Jumber tetap berada di zona merah atau resiko tinggi sebaran COVID-19. Tim Satgas mencatat pelaksanaan pilkada turut menyumbang angka COVID-19 di Jumber karena selama tahapan pilkada banyak melibatkan masa. Bahkan 129 orang petugas penyelenggara pilkada dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. 814 orang yang dilaksanakan swab, itu yang terkonfirmasi 129 orang. Itu ada dari petugas penawas TPS dan sisanya merupakan ASN di BNK. Untuk menurunkan status zona merah, tim Satgas Gencar melakukan penyemprotan disinfektan di sejublah tempat, terutama di perkantoran. Bahkan penyemprotan juga dilakukan di komplek perkantoran Markas Komando Distrik Militer 0824 Jumber pada Senin siang. Penyemprotan dibantu oleh petugas Palang Merah Indonesia, Cabang Jumber. Ini merupakan upaya kami yang kita laksanakan secara rutin di Kodim, sehingga kita bisa memutus mata rantai COVID-19 di Jumber. Apalagi sekarang Jumber masih dalam keadaan zona merah. Kemudian telah kami juga melaksanakan kegiatan rapid test secara rutin kepada anggota kita, di mana mereka sering di lapangan agar kita bisa peduli dengan keadaan mereka dan kita bisa secara dini mengetahui tentang kondisi mereka. Per-15 Desember, kasus COVID-19 di Jumber, Jawa Timur mencapai 3.652. 488 pasien di antaranya masih dirawat. Tim Liputan Kompas TV Jumber, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya.